Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Bersyukur pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Saat 3 Hari ini Jumat 3 September 2021 Bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung Mari kita mengawalnya dengan berdoa Alam Bapak kami yang maha kasih Pagi ini kami naikkan syukur kepadamu Sebab kasih setiamu selalu baru setiap pagi Saat ini kami rindu kembali disapa oleh sabdamu yang abadi Biarlah hidup kami boleh dipenuhi dan diterangi oleh sabdamu Roh Kudus tolonglah kami mengerti akan maksud Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Renungan pagi hari ini saya berikan judul Perkataan positif yang berdampak Firman Tuhan yang akan mendasarinya Dari Amsal Pasal 16 ayat 24 Yang tertulis demikian Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dulu pernah ada sebuah lagu yang liriknya kurang lebih seperti ini Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata Sebuah kalimat pendek yang memberikan pengertian Ya memang lidah tidak bertulang Sehingga dia mudah sekali untuk berkata-kata apapun Perkataan yang baik, perkataan yang buruk, perkataan yang kotor Ataupun perkataan yang membawa kesenangan bagi orang lain Ketika seseorang memberikan perkataan yang positif Yang menyenangkan akan dirasakan sebagai sesuatu yang indah Menguatkan, menyembuhkan, dan membahagiakan bagi orang-orang yang mendengarnya Sebaliknya, jika seseorang suka sekali mengeluh Mengutuk, menyumpah, dan berkata negatif Hal itu akan memberatkan atau membuat sedih Atau bahkan membuat dongkol orang yang mendengarnya Apa yang dituliskan dalam amsal tadi Menunjukkan bagaimana kekuatan perkataan Kata-kata atau ucapan bibir yang baik akan berdampak baik Perkataan yang buruk juga akan berdampak buruk Perkataan dapat saja melukai seseorang Ataupun dapat juga menyembuhkan seseorang Terkadang seringkali kita mengucapkan kata-kata yang baik Hanya sebagai sebuah basa-basi Namun sesedara sadarkah kita Suatu kali dalam kondisi-kondisi tertentu Keaslian karakter seseorang dapat terungkap Dalam perkataan-perkataannya yang negatif Karena itu kita harus lebih dulu Memiliki hati dan pikiran yang baik Sehingga perkataan-perkataan kita pun menjadi baik Ibaratnya sesedara Jika ada dua botol mineral yang kosong Lalu diisi Botol pertama itu diisi dengan air gula Lalu botol yang kedua itu diisi dengan air kopi Yang pahit Yang tanpa gula Lalu ketika botol-botol itu dituang ke dalam gelas Tentunya botol satu akan mengeluarkan air yang rasanya manis Sedangkan botol yang kedua akan mengeluarkan air yang rasanya pahit Sangat mustahil jikalau rasanya itu terbalik Nah sesedara ilustrasi ini menggambarkan kepada kita bahwa Apa yang kita isi Itulah yang akan keluar dari botol yang kita isi itu Atau dengan kata lain Apa yang kita isi dalam pikiran dan hati kita Suatu ketika akan keluar Hal yang sama juga Jika kita mengisi pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang positif Dengan firman Tuhan Tentu nanti yang keluar dari perkataan-perkataan kita adalah Perkatakan-perkataan yang baik Yang menjadi berkat Yang membangun Yang memuliakan Tuhan Tetapi kalau kita mengisi pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang negatif Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan Maka yang keluar dari perkataan-perkataan kita adalah Perkataan yang tidak baik Yang mengeluh Yang mengutuk Hal-hal yang menyakiti orang lain Ataupun menghancurkan orang lain Dan tentunya tidak akan memuliakan nama Tuhan So, saudara Dalam masa pandemi COVID-19 ini Ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah saja Ya, bekerja dari rumah Sekolah dari rumah Ya, saudara online Yang membuat kita memiliki waktu bersama dengan keluarga lebih banyak Daripada biasanya sebelum pandemi Penting sekali bagi kita untuk bisa menjaga perkataan kita Supaya di dalam setiap perkataan-perkataan kita Itu tidak menyakiti anggota keluarga yang lain Ataupun sesama kita Tetapi kita belajar untuk diingatkan Untuk berhati-hati dengan perkataan kita Baiknya kita mengisi pikiran dan hati kita Dengan firman Tuhan Dengan hal-hal yang positif Supaya apa yang keluar dari perkataan kita Itu justru menyenangkan Orang-orang yang ada di sekeliling kita Menyenangkan anggota keluarga yang lain Menjadi berkat bagi mereka Memotivasi mereka untuk hidup menjadi lebih baik Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Berbicara tentang perkataan Yesus juga pernah mengajarkan kita demikian Jikalau suatu pohon kamu katakan baik Maka baik pula buahnya Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik Maka tidak baik pula buahnya Sebab dari buahnya pohon itu dikenal Hai kamu keturunan ular beludak Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik Sedangkan kamu sendiri jahat Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik Dari pembendahraannya yang baik Dan orang-orang yang jahat Mengeluarkan hal-hal yang jahat Dari pembendahraannya yang jahat Tetapi aku berkata kepadamu Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman Saudara bagaimana dengan kita Janganlah kita menjadi munafik Dengan mengucapkan kata-kata baik Padahal itu tidak sesuai dengan hati kita Kemunafikan menjadi beban bagi kita sendiri Kemunafikan justru merupakan dosa dihadapan Tuhan Sebab Tuhan melihat hati Jadi saat ini marilah Kita membohon roh kudus Untuk membaharui dan menyucikan hati kita Dengan hikmat Tuhan Kita belajar Untuk mengisi Diri kita Pikiran dan hati kita Dengan firman Tuhan Dengan hal-hal positif Dan belajar untuk membiasakan diri Berkata-kata positif Untuk menjadi berkat Bagi orang-orang di sekeliling kita Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Atas firman Tuhan yang mengingatkan kami Untuk menjaga perkataan-perkataan kami Baik kepada keluarga Sahabat Dan orang-orang di sekitar kami Biarlah hati dan pikiran kami Selalu dipenuhi oleh hikmat Tuhan Arga perkataan-perkataan kami Boleh menjadi berkat bagi orang lain Kami mohonkan berkatmu Untuk setiap kami Dengan kesehatan Damai sejahtera Dan sukacita Untuk menjalani hari ini Dalam Kristus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Bagi saudara Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati